Intro Nama Brickpole SH, pengawal pribadi Kapolda Kaltara, jadi perhatian setelah ditemukan tewas tertembak. Ternyata istri Brickpole SH yang diketahui sedang hamil 9 bulan, sempat berhubungan dengan suaminya sebelum tewas. Setidaknya 20 menit sebelum suami dikabarkan tewas, tertembak di kamar rumah dinas Kapolda Kaltara, keduanya berhubungan via aplikasi chatting WhatsApp. Hal itu disampaikan oleh kakak ipar korban, Dwi Jatmiko. Dwi menjelaskan, sekitar pukul 10.44 waktu Indonesia Barat di hari kejadian, pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara masih berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan sang istri. Selanjutnya, istrinya tidak bisa menghubunginya pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Isi pesan dalam video call itu juga membuat keluarga terharu. Kala itu, ia meminta sang istri untuk makan yang banyak karena akan melahirkan. Namun sayang, setelah itu keduanya pun lost contact. Menurut istri, korban mendapatkan kabar Brickpole Setia Herlambang meninggal dunia sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Kala itu disampaikan dari teman korban melalui telepon. Dalam percakapan terakhir bersama sang istri, Brickpole SH sempat meminta istrinya bertanya kepada sang ayah terkait tanggal baik kelahiran anak keduanya. Selang beberapa jam, korban dikebarkan tewas bersimbah darah dengan pistol di samping tubuhnya di rumah dinas Aju dan Kapolda Kalimantan Utara atau Kaltara, Irjen Daniel Aditya Jaya pada Jumat 22 September 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!